Ini awan kendit ya Awan kendit ya Kendit itu melingkar ya Nyabuk Nyabuk ya Jadi merapi disabuk ya Ada sabuknya awan Sebuah awan ya Namanya awan kendit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saudaraku di seluruh Indonesia Nusantara Luar negeri juga Hari ini hari Jumat Gliwon Tanggal 29 Januari 2021 Ya pagi ini di lapangan Atau Gor Kaliurang cukup rame Teman-teman pemantau Teman-teman fotografer Youtuber juga Teman-teman SAR juga sudah Mulai siap-siap ya Melakukan Senam pagi nih kelihatannya Teman-teman dan Warga ya Warga sudah mulai berdatangan Di Di Gor ini untuk berolahraga Sambil melihat Kondisi meramping Pak Andi Volkano ya sudah Standby dengan kamera tele-nya ini Ini warga juga Warga sudah berdatangan di Gor ini Untuk berolahraga Teman-teman kita pemantau Pak Andi ini seorang praktisi Ya faktisi ya Pak ya Jadi biasa Membawa turis-turis asing ya Untuk Wisata vulkanologi ya Vulkanohunter ya Hari ini sepi ya Mulai Saat ini sepi ya Mas Andi Tidak ada ya Masih di lockdown ya Karena ini terkait dengan Penerbangan ya Dan pembatasan Di berbagai negara ya Lockdown di berbagai negara Sebenarnya kalau aktivitas Merapi ini meningkat ya Statusnya naik-naik-naik Terus biasanya rame ya Pak Andi Ya kita punya tamu Minat khusus Ya ada tamu minat khusus ya Ya hampir setahun ini Bisa dikatakan Rehat dulu Menunggu situasi normal kembali Ya masih tertutup oleh Awan ya Nah ini ada turgo kelihatan ya Kalau turgo ini Kulturgo Yang sebelahnya adalah Bukit Pelawangan Nah inilah dua benteng alami Kenapa kaliurang ini Dipilih menjadi tempat wisata Karena ada dua benteng alami ini ya Kalau 4 kilo Luncuran 4 kilo Kaliurang masih aman ya Karena kaliurang ini Berjarak sekitar 6 km Dari puncak Merapi Ya saudaraku di seluruh Nusantara dan di luar negeri Semoga Indonesia tetap aman, damai Dan segera yang tertimpa musibah Segera bangkit ya Diberikan kesebaran Dan mudah-mudahan Merapi Aman-aman saja Dan memberikan perkah bagi semuanya Teman-teman youtuber Sudah menempatkan Mencari posisi-posisi terbaik ya Di Korkaliurang ini Dengan Bu Ani ya Dari mana? Seturan ya Bu ya Seturan Ya Milih tempat ini alasannya apa? Oh ya Pengen lihat gunungnya yang jelas aja Karena kemarin Adik saya tuh lihat Kesini dapat foto-foto bagus Oh foto-foto bagus ya Kalau saat ini Merapi baru kelihatan Lerengnya aja ya Bu ya Iya Ini karena mendung Tapi itu kelihatan yang Apa Tanah Kelihatan itu kan mungkin Juga bekas Iya guguran ya Yang putih itu ya Bu Ani sama siapa Bu? Saya dengan anak-anak saya Oh Seleses ya hari ini Habis supu langsung kesini ya Iya Habis supu langsung Teman mencari sudut terbaik Gimana mas? Kesparnya mas? Sehat mas ya? Alhamdulillah Sehat ya Ini saya ketemu mas Dalih juga ini Pagi ini Selamat pagi Selamat pagi Sehat mas sekali? Sehat selalu Nah ini kelihatan begini ya Meskipun kemarin Young gitu ya Oh ini lumayan Ini agak tinggi Agak tinggi ya Kabutnya 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 agak tinggi ya Oke Dari pengamatan visual yang di kaki itu apa yang? Hari ini mungkin yang baru itu Yang kelihatan lerengnya itu Yang kelihatan lerengnya itu Iya yang putih-putih itu Pak Iya kan Itu apa yang terbaru kira-kira? Jalannya lebih lebar kayaknya dari kemarin Jalannya lebih lebar ya Sebetulnya kemarin itu Katanya keluar ya Meskipun gak kelihatan ya Gak kelihatan ya Beberapa kali Kepulahnya juga kelihatan dari Jogja Dari Jogja ya Tapi tampak landai ya Dua hari ini Dua hari ini Gugurannya kayak sedikit sekali Sedikit ya Tanggal berapa itu Hari Selasarbu ya Apa aja yang baru ya Pada hari Jumat Kliwon ini ya Lihat dari Itu sepertinya tidak ada Guguran yang sampai bawah ya itu ya Iya betul Yang putih itu Itu putih yang hari Dari dua hari yang lalu Dua hari yang lalu ya Tapi yang tengah itu sepertinya Lebih putih lagi itu Karena kemarinnya beberapa kali ada guguran Ada guguran ya Kalau saya lihat dong Saya ingat ingat itu lebih lebar kan yang tengah Yang atasnya menara itu loh Iya Nah yang lebar yang tengah itu ya Iya yang tengah atasnya menara itu Atas menara itu lebih lebar ya itu ya Lebih lebar Jadi sepertinya kalau dilihat dari visual ini Itu tidak Pagi ini tidak ada yang panjang ya Kalau ada itu Belum ada ya Belum ada yang Masih yang kemarin ini ya Masih yang dua hari yang lalu ya Iya Yang tanggal 27 Iya Yang panjang Dan Selasarbu ya Iya Ini adalah visual Lapangan Atau gor kaliurang ya Sudah mulai rame di tempat ini Karena memang tempat ini menjadi tempat Pilihan terbaik ya Karena jaraknya aman ya Sekitar 7 km dari Buncak Gunung Merapi Secara umum Wilayah Lereng Merapi di kawasan Sleman ini Pagi ini Tertutup kabut ya Dan awan kalau Awan tebal ya Yang di kawasan Buncak ya Mendung ya Mendung ya Di gor kaliurang juga Teman-teman Sar juga sudah siap-siaga Dengan segala perlengkapannya ya Siap Ada helm yang dilengkapi dengan lampunya ya Siap Gimana kabarnya Pak Baik Pak Baik ya Ya Terkait dengan aktivitas Merapi ini Apa yang disiapkan oleh teman-teman Sar ya Semua siap Semua siap ya Dalam kondisi apapun siap Yang berjaga di sini ada berapa orang ya Di gor ini Paling sedikit 8 8 ya Jadi teman-teman semuanya Inilah perlengkapan Sar ya Dari mulai Apa namanya Harus selalu APD dipakai APD dipakai Jadi APD dipakai Sepatunya adalah sepatu TNI TNI ya LARS ya Standar TNI Terus juga ini teman-teman dari mana Dari mana aja ini ya Sama Sama ya Sama ya Ini Sarda ya Sarda ya Pak siapa namanya Pak Novianto Pak Novianto dari mana Pak Dari Kaliurang Kaliurang juga ya Ini Pak siapa Pak Fajar ya Kaliurang juga Seleman Oh Seleman Pak seandainya ini luncurannya Semakin jauh ya Seperti hari Kamis kemarin ya Rebut Rebut ya Sampai 3 kilo Kalau di Kaliurang ini Yang titik yang Mungkin menjadi Apa namanya ya Pusat perhatian nanti Melakukan langkah-langkah Langkah darurat Dimana Pak Di Gardu Pandang Gardu Pandang ya Sekitaran Kali Boyong Turga dan sekitarnya Sekitarnya Ya Itu jaraknya berapa Kalau Gardu Pandang itu Pak Gardu Pandang itu Antara 6 6 ya Tapi karena itu lurus Ke alur sungai Boyong Sungai Boyong ya Sungai Boyong Dan disitu tumbuhan Untuk peluncuran Lapa Pijar dan Awan Panas 5.50 Perlahan-lahan Kawasan Puncak Mulai kebuka ya Ini saya masih bersama Dengan teman-teman Dari SARDIY Sudah mulai kebuka Kita lihatkan Visual Merapi Ini dikenditi oleh Awan ya Pak ya Itu kalau Bahasa sini Kendit ya Dikenditi ya Oleh sebuah awan ya Yang menggunung ya Ya ini mungkin Penafsirannya macam-macam Kalau seperti ini ya Bisa ditafsirkan macam-macam ya Yang jelas Merapi ini masih Tinggi aktivitasnya ya Kalau kita lihat di Pos pengamatan Gunung Merapi Yang ada di Kali Orang Jadi Teman-teman SAR Tetap siap siaga ya Siap siaga Selalu siap siaga ya Mengantisipasi Kehanan Atau kondisi darurat ya Ya Nah ini Ini awan Kendit ya Awan kendit Awan kendit ya Kendit itu melingkar ya Ya Nyabuk Nyabuk ya Jadi Merapi Disabuk ya Ada sabuknya awan Sebuah awan ya Namanya Awan kendit ya Ya puncak Merapi Pada pukul 06 Lebih 57 Menit Juga masih Diselimuti oleh Awan ya Puncaknya Namun Kita bisa melihat Di lereng ya Kaki Merapi Ya Tampak jelas Dari Gor Kaliorang ini Nah ini teman-teman kita Mas Mas Sikit Mas Sikit Gimana kabarnya Alhamdulillah Ya Ini baru datang nih Mas Sikit Ini Yogyakarta ya Channelnya ya Tadi mau naik Dari bawah Viewnya Masih berkapit Nah sekarang Sudah mulai ya Sudah mulai Memang dua hari ini Dari Malam hingga Pagi ya Dua hari ini ya Terselimuti oleh ya Terselimuti oleh Awan dan kabut ya Hanya kemarin siang ya Pak ya Hanya kemarin siang itu Kelihatan terbuka Kemarin siang ya Cuma sampai Berapa jam Satu jam Sampai dua jam Ya Sore juga kelihatan ya Ya sore Sampai jam 6 Sampai jam 6 Tapi Alhamdulillah Mandeling ya Pak ya Iya Mandai Mandai Dua hari kemarin itu Mandai ya Ya mungkin demikian Pak Mirsa Video saya Pagi ini Semoga semuanya Diberikan kesehatan Keselamatan Dan juga Dijauhkan Dari segala Macam musibah Dan sahabatku Dimanapun Anda berada Inilah kondisi merapi Pagi ini Semoga merapi Aman-aman saja Gawinnya cepat rampung Dan memberikan keperkahan Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya